Selamat pagi, hai hai hai. Selamat pagi, siswa dan siswi kelas 3 di Surabaya yang luar biasa. Selamat pagi, kalian bertemu lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik, selama 30 menit ke depan, kalian akan ditemani oleh ibu Budaniar Miliana Rahayu, guru kelas 3 dari SDN Dukuh Menanggal 1. Baik, sebelumnya mari Budaniar sapa dulu ya untuk anak-anak kelas 3 di Surabaya. Bagaimana keadaan kalian? Sehat walafiat kan? Luar biasa. Sekarang Budaniar mau sapa dulu untuk murid-murid Budaniar yang sekarang bergabung secara virtual. Selamat pagi, Assalamualaikum, kelas 3A. Selamat pagi, Budaniar. Waalaikumsalam, selamat pagi, luar biasa. Siap ya mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, karena kita sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini, marilah sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa, selesai. Baik, sudah siap belajar ya anak-anak? Nah, Budaniar juga mengingatkan, kalau kalian melihat televisi dari rumah, jangan terlalu dekat ya. Jadi atur jarak yang aman untuk mata. Kemudian persiapkan juga buku tulis, alat tulis, dan buku tema 3 kalian. Yuk kita mulai sekarang pembelajaran hari ini. Sekarang kita sudah memasuki subtema 1, Aneka Benda di Sekitarku. Nah, Benda di Sekitarku, hari ini kita akan belajar tentang bahan dasar benda, bijak menggunakan bahan plastik, dan melakukan musyawara bersama untuk penghematan plastik. Bahan pembentuk benda di sekitar tita. Jadi di sekitar kalian, pasti kalian banyak menggunakan atau mengkonsumsi benda-benda. Nah, sekarang kita akan mempelajari bahan dasar benda-benda yang ada di sekitar kalian. Apa saja? Banyak benda yang terbuat dari kertas, kayu, plastik, kaca, karet, dan logam. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah benda yang berbahan kaca. Kaca memiliki sifat, kedap air, tembus cahaya, tahan terhadap panas, tapi memiliki kelemahan, yaitu kaca mudah pecah. Benda yang terbuat dari kaca, yaitu cermin, seperti yang Bu Dhaniar bawa sekarang. Nah, ini Bu Dhaniar punya cermin, seperti ini. Nah, cermin ini biasanya kalian gunakan untuk melihat bayangan kalian sendiri. Sebelum berangkat sekolah atau sebelum keluar rumah, kita melihat cermin dulu, untuk melihat apakah sudah rapi bajunya, seragamnya sudah lengkap. Nah, seperti itu ya. Seperti ini cermin. Ini contohnya, cermin. Kemudian kacamata, gelas yang terbuat dari kaca, gelas laboratorium, kalau ini yang dilakukan di sekolah, di lab sekolah, melakukan percobaan, dan pohlam lampu. Sekarang kita lanjutkan, benda yang berbahan kertas. Nah, untuk benda yang berbahan kertas memiliki sifat, dibuat dari serat kayu, kemudian berbentuk lembaran. Digunakan untuk menggambar, menulis, pembungkus makanan, dan sebagainya. Namun, kertas mudah robek, tidak tahan air, dan mudah terbakar. Benda apa saja sih yang terbuat dari kertas? Nah, apa yang Bu Daniar pegang ini? Ini buku. Nah, buku ini, di dalamnya, terbuat dari kertas. Seperti buku kalian, yang kalian pegang dari rumah sekarang ya. Nah, ini contohnya, buku. Kemudian, koran, koran juga terbuat dari kertas. dan ini ada kantong belanja juga yang terbuat dari kertas. Kita lanjutkan. Nah, benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, ini ada gambar, Bu Daniar siapkan, ada peralatan dapur. Nah, benda yang terbuat dari logam memiliki sifat, kuat dan keras. Nah, jadi tidak mudah robek, tidak mudah patah ya, kalau benda terbuat dari logam. Dapat menghantarkan panas dan listrik. Sering digunakan, khususnya untuk alat-alat rumah tangga, perhiasan, bangunan, dan alat makan. Sekarang, benda yang terbuat dari logam. Coba, Bu Daniar bawa sesuatu. Apa ini? Ya, ini adalah sendok. Sendok adalah peralatan makan, yang sering kalian gunakan, dan ini terbuat dari logam. Logam apa ini? Ini terbuat dari logam stainless steel, besi yang tidak mudah berkarat. Kemudian, kalau kalian misalnya membuat minuman panas, mengaduknya menggunakan sendok, setelah itu kalian mungkin akan tinggalkan beberapa lama, sendoknya kalian pegang, pasti akan terasa panas di bagian gagangnya sini. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi, sifat logam menghantarkan panas. Jadi, panas yang awalnya dari sini, kemudian merambat ke atas, sehingga kalian bisa merasakan, kalau sendok itu juga menghantarkan panas. Contohnya, selain dari sendok tadi, perhiasan. Nah, perhiasan yang terbuat dari emas dan pera. emas dan pera itu adalah logam ya, jadi yang biasanya dibuat untuk gelang, kalung, nah, itu menggunakan logam emas dan pera. Kemudian, besi. Besi untuk bangunan rumah, biasanya untuk membuat pagar, atau membuat fondasi, juga memerlukan besi. Aluminium dan nikel, untuk alat memasak. Nah, ini ada wajan ya. Dan yang terakhir, aluminium dan kuningan, untuk uang logam. Nah, itu tadi beberapa contoh, benda-benda yang terbuat dari logam. Kita akan membahas, bahan benda selanjutnya, di segmen selanjutnya ya. Setelah pariwap berikut ini, jangan kemana-mana ya. Tetap, dalam program, belajar dari rumah, bersama guruku. Hai, 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 kembali lagi, dalam program, belajar dari rumah, bersama guruku. Kembali lagi ya, kelas 3, kita akan lanjutkan lagi, ke, bahan, benda, yang berikutnya. Sekarang, kita akan masuk, ke, bahan, berbahan, benda yang berbahan, karet. Nah, apa sifat dari, benda yang berbahan karet? Berasal dari, getah pohon karet. Nah, karet bersifat, tahan air. Kemudian, karet bersifat, isolator, atau, dapat menghambat, aliran listrik. Kemudian, karet bersifat, elastis. Coba lihat gambar ini. jadi, karetnya bisa ditarik, itu bersifat, elastis ya. Bisa, memanjang, dari, bentuk sebelumnya. Benda yang terbuat dari karet, nah, ini, Budaniar, bawa contoh. Nah, ini karet ya. Budaniar, bawa contohnya seperti ini. Nah, ini, banyak sekali kegunaannya. Banyak sekali kegunaannya. Kalian bisa membungkus, atau mengikat sesuatu dengan karet. Nah, juga, kalau kalian menyusunnya, menyusunnya menjadi panjang, dan banyak, kira-kira. Ada yang bisa menjawab, enggak? Muridnya Budaniar yang bergabung di rumah, secara virtual, apa ada yang bisa menjawab? Kalau karet ini disusun panjang, bisa jadi apa yuk? Ada yang bisa menjawab? Saya. Ya, jadi apa? Bisa jadi apa kalau disusun panjang? Jadi? Lompat tali. Lompat tali. Lompat tali. pinter. Kalau disusun panjang, kalau disusun panjang, bisa lompat tali. Bagus sekali, pinter kelas 3A. Pinter. Sekarang, contoh yang lain ya. Contoh yang lain, benda yang terbuat dari karet, yaitu selang air. Nah, kemudian, pembungkus kabel. Coba kalian lihat di sini. Nah, kalau dalamnya kabel, itu dia terbuat dari tembaga. Dia terbuat dari logam, dalamnya kabel. Tapi, karena tadi sifatnya logam apa? Menghantarkan listrik. Jadi, dibungkus kembali, dengan pembungkus kabel yang terbuat dari karet. Apa gunanya? Supaya, kalau kita memegang atau memindahkan kabel, kita tidak terkena sengatan listrik. Nah, jadi itu kegunaannya. Jadi, dalamnya terbuat dari logam, jadi menghantarkan listrik, tapi di luarnya, untuk aman, kita bungkus lagi dengan karet. Kemudian, karet gelang tadi ya. Yang mudahnya beri contoh. Kemudian, yang terbuat dari karet lagi, yaitu bahan mobil atau motor. Sekarang, kita masuk ke benda berbahan kayu. Memiliki sifat, terbuat dari kayu pohon ya, kuat dan keras. Nah, hampir sama seperti logam, kuat dan keras, tapi, kekerasan dari kayu, lebih sedikit di bawahnya logam tadi. Fungsinya untuk membuat bangunan, dan peralatan rumah tangga. Tapi, kayu, tidak tahan terhadap api, dan rayap. Jadi, kalau bisa terkena api, itu bisa terbakar. Dan, kalau lama-lama, dimakan rayap, juga bisa rapuh ya, untuk kayu. Benda-benda yang terbuat dari kayu, meja dan kursi ya. Kemudian, lemari kayu, pintu, dan kusen jendela, yang terbuat dari kayu. Nah, sekarang, kita masuk ke benda, yang terbuat dari plastik. Memiliki sifat, ringan dan praktis, jadi, mudah dibawa kemana-mana, jika benda itu terbuat dari plastik. Tidak tembus air. Menghambat panas dan listrik, hampir sama seperti karet ya, merupakan isolator. Kemudian, kelemahan dari penggunaan plastik, yaitu, sulit terurai, secara alami. Jadi, kalau misalnya, di tanah, dia tidak akan mudah terurai, atau tidak mudah hancur. Jadi, tetap berbentuk seperti itu, walaupun dalam waktu yang lama. Sekarang, contoh-contoh benda yang terbuat dari plastik. Ini kantong kresek ya, kasian pasti sering lihat. Kalau membeli sesuatu, biasanya, pasti diberi kantong kresek. Nah, botol air mineral sekali pakai. Jas hujan dan payung, nah, karena sifatnya tadi, yang tahan air atau kedap air, jadi sering digunakan sebagai jas hujan dan payung. Nah, ini alat rumah tangga terbatas plastik ya, ini cikrak. Nah, jadi, banyak sekali contoh-contoh yang lain juga. Sekarang, kita masuk ke materi, jadi bijak dalam menggunakan plastik di masyarakat. Bagaimana ini maksudnya? Nah, penggunaan plastik yang praktis, banyak digunakan oleh masyarakat. Namun, jika kegunaannya hanya sekali pakai, dan kemudian dibuang, akan menjadi sampah plastik. Sampah plastik, kian menjadi perhatian, seiring meningkatnya pencemaran yang ada di udara, tanah, hingga laut. Coba lihat gambar yang ada di sini. Wah, ini tumpukan berbagai macam sampah plastik ya, anak-anak. Ada sandal, ada bekasnya oli, ada kantong kresek. Nah, ini menjadi sampah yang bertumpuk-tumpuk di suatu tempat. Ini sangat berbahaya ya. Pencemaran sampah plastik. Nah, ini coba kita lihat. Sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya. Sebanyak 3,2 juta ton di antaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sementara itu, kantong plastik yang dibuang sebanyak 85 ribu ton kantong plastik. Ini adalah data dari tahun 2016 ya. Kita bayangkan sekarang, kalau tidak ada penghematan, 2021 sudah sebanyak apa ini? Nah, potongan sampah plastik yang bersektur keras, plastik itu keras ya, bisa melukai hewan-hewan kecil. Kemudian, saat tanah tercemar oleh mikroplastik, tumbuhan juga akan terkena pengaruhnya. Jadi, tumbuhan yang mencari makan di tanah akan tercemar oleh plastik itu sendiri. Ketiga, ikan yang terkontaminasi bahan kimia, juga ikut mengandung bahan beracun saat dikonsumsi olah manusia. Jadi, kalau sampah plastiknya, kalian buang di laut, kemudian dimakan ikan-ikan kecil atau ikan yang besar, kemudian kalian konsumsi lagi ikannya, kalian juga mengkonsumsi plastik itu sendiri. Sangat berbahaya ya. Nah, lihat gambar yang ada di situ. Polluted by single-use plastic. Nah, terkena polusi oleh plastik sekali pakai. Lihat ini, di sepi lautnya banyak sekali sampah ya. Padahal, kalau kalian rekreasi, biasanya sering ke pantai kan? Nah, jadi ini juga merugikan kalian sendiri. Nah, ini ada bintang laut dan spons. Nah, ada Patrick sama Sponbob. Wajahnya kenapa ini kok takut ya? Coba kita lihat. Berapa lama sampah terurai? Loh, sampah terurai-nya, tisu toilet ternyata satu bulan, tas plastik 10 dan 20 tahun, rokok 10 tahun, kardus 2 bulan, kail 600 tahun, alat makan plastik 1000 sampai 1000 tahun. Jadi, ini adalah lama waktu dari benda-benda yang dibuang di laut untuk terurai. Jadi, malah menumpuk semakin lama di laut, jadi akan membahayakan. Kasian ya, untuk hewan-hewan kecil yang di sana, yang hidup di sana, jadinya mereka terjemar. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi, bagaimana cara menanggulangi plastik yang menjadi sampah seperti ini di segmen selanjutnya? Tetap dalam program Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Halo, selamat datang kembali dalam Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Bagaimana siswa-siswi Budhaniari yang dari rumah, yang bergabung secara virtual, masih semangat belajar anak-anak? Semangat! Masih semangat? Oh, luar biasa! Semangat ya? Oke, luar biasa. Kita akan masuk ke dalam materi bagaimana caranya mencegah sampah plastik menumpuk. Kita lanjutkan. Nah, generasi penyelamat lingkungan dengan 3R. Generasi zaman now ya. Nah, ini kalian-kalian ini yang masih SD, bagi yang di rumah, maupun murid-muridnya Budhaniari, kalian ini adalah generasi zaman now, yang memiliki pengaruh besar pada upaya penyelamatan lingkungan, terutama pada penanganan sampah plastik. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R, mampu dilakukan oleh hampir semua orang, karena ini mudah ya, serta tidak jarang hal-hal yang diproduksi, mampu menghasilkan nilai ekonomis. Ini ya, sirkelnya ya, lingkarannya. Reduce, recycle, dan reuse. Ini saling berhubungan. Apa itu 3R? Nah, kita mulai dari Redes. Redes adalah upaya menggunakan, mengurangi timbulan sampah. Kemudian, reuse, upaya memanfaatkan kembali bahan atau barang, agar tidak menjadi sampah. Dan yang terakhir adalah recycle, menggunakan kembali bahan setelah melalui proses pengolahan. Nah, ini beberapa contoh penerapan 3R di rumah. Untuk yang reduce, satu, kurangi bahan sekali pakai. Yang kedua, pilih produk dengan kemasan dapat diisu ulang dan di daur ulang. Jadi, kalian bisa memilih produk yang seperti itu. Nomor 3, hindari penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Nah, kalian bisa membawa kantong kain sendiri dari rumah yang ramah lingkungan ya. Kemudian, saat selesai belanja, kalian bisa masukkan bahan belanjaan kalian di kantong kain yang ramah lingkungan. Kalau yang reuse, gunakan kembali wadah kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lain. Jadi, jangan langsung dibuang. Kalian bisa gunakan untuk yang lainnya. Yang kedua, gunakan wadah kantong yang dapat dipakai berulang-ulang. Ketiga, gunakan baterai yang rechargeable, yang bisa diisi ulang. Jangan baterai yang sekali habis langsung buang ya. Dan yang terakhir recycle adalah, pilih produk dan kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai secara alam. Lakukan pengomposan sampah organik, dan lakukan pemilahan sampah. Mudah ya? Nah, penerapan 3R yang bisa dilakukan di rumah. Bawa botol tumbler sendiri untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Nah, tumbler seperti apa ya? Seperti yang Budhanier bawa di sini contohnya. Nah, ini kalian bisa bawa untuk kemanapun kalian pergi. Jadi, kalian tidak perlu beli botol mineral yang sekali pakai. Kalian isi dari rumah dengan air mineral, kalian bawa kemana-mana, kemudian bisa diisi ulang kembali. Sekarang coba, muridnya Budhanier yang bergabung secara filter dari rumah, apakah kalian sudah melakukan salah satu penerapan 3R? yaitu dengan menggunakan botol tumbler sendiri. Sudah punya botol tumbler sendiri, anak-anak? Coba Budhanier lihat. Sudah punya semua. Wah, luar biasa. Bawahnya? Oh ya, pintar. Wah, warnanya bermacam-macam ya. Bagus ya. Luar biasa. Jadi, kalian sudah menerapkan salah satu cara, yaitu 3R, membawa botol sendiri atau tumbler sendiri untuk dari rumah luar biasa kelas 3A. Kemudian, selanjutnya, stop sedotan. Jadi, kalian mengurangi penggunaan sedotan, karena sedotan ini setelah dipakai, langsung dibuang ya. Jadi, itu juga salah satu pencemaran plastik dari sedotan. Nah, lindungi bumi, bawa kotak makan sendiri. Nah, jadi pasangannya tumbler tadi, yaitu kotak makan sendiri. Kalian bisa bawa kotak makan sendiri, diisi makanan dari rumah, atau diisi snack. Jadi, setelah selesai, bisa dicuci kembali dan dipakai lagi. Sekarang, manfaat sistem 3R. Mengurangi tumpukan sampah yang berserakan di sekitar tempat tinggal. Jadi, 3R ini sangat bermanfaat ya. Kemudian, menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan gangguan, berupa bau, misalnya bau sampah. Kemudian, selokan yang macet, atau banjir. Dan, membantu pengelolaan sampah secara dini. Dini itu cepat ya, dan bertahap dengan cepat. Kita akan menuju Indonesia bersih dan bebas sampah 2025 ya. Kita sukseskan, Indonesia pasti bisa. Kita jadi bersih dari sampah plastik pada tahun 2025. Nah, sekarang kita masuk ke musyawarah bersama untuk penghematan plastik. Musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Gerakan bersama, menerapkan 3R akan lebih baik dilakukan bersama-sama dan serentak ya. Jadi, bisa kita lakukan bersama-sama gerakan 3R, tapi dengan melakukan musyawarah. Agar bisa bergerak bersama, maka lebih baik segala keputusan dilakukan secara musyawarah. Kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat. Yang pertama, melatih untuk berani menyatakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Tiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Kemudian, hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Keuntungan dari melaksanakan musyawarah, yang pertama, dengan musyawarah dapat menyelesaikan masalah lebih mudah, dan semua pihak akan menerima hasilnya. Dengan musyawarah dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Dan, dengan melakukan musyawarah, terbiasa untuk menghormati pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Nah, sekarang ini kesimpulannya. Benda di sekitar kita banyak yang terbuat dari berbagai macam bahan. Kemudian, bahan tersebut terdiri dari kertas, kayu, logam, kaca, karet, dan plastik. Dari bahan-bahan tersebut bisa dibuat berbagai macam peralatan. Kemudian, kita harus mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Lima, terapkan 3R dalam mengelola sampah. Kemudian, untuk melaksanakan keputusan bersama, kita bisa melaksanakan musyawarah. Dan tujuh, manfaat musyawarah adalah bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan tak menghargai pendapat semua orang. Nah, sekarang Bu Daniyar beri kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Mungkin menurutnya Bu Daniyar yang secara virtual bergabung dari rumah? Ada yang mau bertanya? Ayo silahkan. Ya, Sindy. Ya, Sindy. Ya, apa Sindy? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Selamat menikmati sindyik. Saya mau bertanya. Saya mau menerima, sekarang mengetahukan 3R di lingkungan sekolah. penerapan 3R di lingkungan sekolah. Jadi, kalian bisa, tadi ya, membawa tumbler sendiri atau membawa kotak makan sendiri tadi dari rumah. Itu salah satu cara untuk menerapkan 3R. Oke, jadi, untuk itu, kita lanjutkan untuk tugas hari ini. Nah, ini ya tugasnya. Tuliskan rencanamu dalam pengurangan sampah plastik yang bisa dilakukan di rumah. Tuliskan juga kegiatan apa saja yang memerlukan musyawara untuk membuat keputusannya. Nah, ini ya. Jadi, kalian nanti bisa tuliskan tugasnya ini di rumah dan diserahkan kepada guru kalian. Mohon maaf ya untuk yang lain yang belum dapat kesempatan. Nah, kita kesempatan dalam waktu yang lain. Jangan lupa, nah ini, silakan mencuci tangan dengan sabun 3R, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik, kita sudah sampai ke penghujung acara. Sudah 30 menit, Budhaniar menemani kalian. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan kesehatan. Sampai jumpa kembali. Tetap dalam program belajar dari rumah bersama guru-guru. Salam sejahtera.